Intro Ayah mendiang Laura Ana Gabor Edelengi mengaku kasihan pada Gaga Muhammad terkait keputusan Majelis Hakim Momfonis 4 tahun 6 bulan penjara. Namun di samping itu Gabor merasa hukuman yang diterima Gaga cukup walaupun tidak bisa mengembalikan Laura Ana ke dunia. Intro Tak hanya itu, Ayah Laura Ana Gabor juga menanggapi rencana banding yang akan diajukan pihak Gaga Muhammad. Intro Kedati demikian Gabor menilai banding yang akan diajukan pihak Gaga Muhammad tidak akan dikabulkan Majelis Hakim. Tetapi ia merasa apapun hukuman Gaga Muhammad tidak akan setimpal dengan meninggalnya Laura Ana. Intro Sebelumnya, Gaga Muhammad merasa keberatan atas Fonis maka melalui pengacaranya Fahmi Bahmid berencana mengajukan banding. Intro Gaga Muhammad didakwa pasal 310 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan ancaman 5 tahun penjara dan denda 10 juta rupiah. Atas kasus ini, Majelis Hakim memutuskan bahwa Gaga Muhammad difonis hukuman pidana 4 tahun 6 bulan penjara serta denda sebanyak 10 juta rupiah. Intro 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 Intro